assalamualaikum selamat datang di channel klinik Satria motor oleh pada kesempatan video kali ini saya akan mengganti oli Satria Fu pakai oli mesran oleh mesra ini sangat bagus dan akselerasi di motor Satria Fu jadi lebih responsif guys nah kalian bisa lihat di sini oli bekasnya sudah hitam pekat kotor banget untuk oli Satria Fu yang kalian ganti terus olinya hitam seperti ini jangan khawatir karena ini tidak masalah karena sirkulasi oli motor patak ya emang seperti itu memutar oli sampai ke bagian blockhead beda lagi dengan motor dua tak jadi kalau motor dua tak meskipun olinya tidak diganti dua bulan itu tetap pening guys dia tidak akan kotor dan tidak akan hitam jadi beda lagi dengan motor empat tak kalau motor empat tak sirkulasi olinya dia berputar jadi otomatis oleh lama-kelamaan hitam pekat seperti ini ini tidak masalah yang penting pas kalian ganti oli olinya masih ada kalau yang kehabisan oli itu yang sangat berbahaya itu bisa sehar kena dan kalian bisa ganti seharian dengan seri yang baru kalian di quarter nah sebelum kita pasangkan molinya ini kita tutup dulu dan jangan jangan lupa kalian berikan siltyp untuk mencegah kebocoran dan remes nah ini jadi kita pasangkan dulu siltypnya di baut seperti ini nah secukupnya saja setelah kalian berikan siltyp kemudian kalian pasangkan kembali dan untuk membuka Hai baut oleh kalian gunakan kunci 14 untuk Satriaku ada di bawah seperti ini nih oke yang belum subscribe jangan lupa subscribe like comment akan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih yang sudah subscribe semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah yang baru bergabung selamat datang nah secukupnya saja oke sehingga usah terlalu kencang-kencang nanti beratnya bisa-bisa dol atau bisa-bisa jebol nah oke setelah kita pasang bautnya langkah selanjutnya kita masukkan oli mesranya guys nah oke untuk memasukkan olinya ini olinya ini posisinya ada di sebelah kanan nah di lubang ini guys dan ini tutup olinya seperti ini kalian tinggal buka saja tutupnya dan setelah tutup sudah terbuka kalian siapkan corong nah seperti ini untuk memasukkan oli untuk motor Satriaku 1000 milik jadi kalian bisa gunakan oli yang 1 liter nah dan ini aja untuk oli mesran ukuran 1 liter ini guys sudah sendar nasional Indonesia di kualitasnya ya jangan diragukan lagi oke langsung saja kita buka dulu nih ini tidak bisa diputar karena oleh tampilan sekarang harus dibuka di atasnya desini dilubangin nggak bisa diputar kayak oli-oli waktu dulu sekarang nah seperti ini deh sekalian ketuk saja menggunakan obeng min karena disini sangat mudah sekali untuk membukanya seperti ini oke langsung saja kita akan memasukkan ke mesin Satriaku kalian bisa lihat olinya sangat bening ini rekomendasi buat kalian nggak perlu pakai oli Enduro tuh oli mesran juga bagus dari Pertamina nah ini guys Pertamina mesran untuk akselerasi bisa kalian merasakan sendiri setelah mengganti oli dengan oli mesran oke ini sudah habis satu botol kalian masukkan semua satu liter nah seperti ini guys tampilan oli mesran kalian bisa didapatkan di toko-toko bengkel terdekat kalian harganya cukup terjangkau dan ekonomis tapi kualitas sangat bagus nah kita tutup kembali oke guys sudah selesai oke 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 Oke, jadi cukup sekian dulu Video kita kali ini Barangkali kalian Menanyakan Kalian tinggal Tulis saja di bawah kolom komentar Oke, cukup sekian dulu video kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe Dan juga share Nyalakan juga lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kamu Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya